Paguyuban warga di Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor, Barat, Kota Bogor menggelar program peduli stunting. Gerakan sosial yang sudah berjalan 3 bulan itu dilakukan dengan cara memberikan makanan bergizi sebanyak 2 kali setiap harinya kepada 4 orang balita stunting di wilayah tersebut. Bahkan setiap hari anak-anak tersebut mendapat pengawasan setiap hari oleh kader setempat. Tak hanya itu guna pengawasan kesehatan secara optimal, Paguyuban warga juga bermitra dengan tenaga medis dari Puskesmas Wilayah untuk memonitoring perkembangan balita. Aksi sosial warga ini mendapat apresiasi Lurah Endita Luhur Raharja. Menurutnya program tersebut sangat membantu pemerintah dalam mengentaskan persoalan stunting. Ini kegiatan intervensi gizi kepada anak yang stunting. Jadi kita sudah melakukan ini selama 3 bulan. Nah ini pas genap 90 hari, dimana kita setiap hari memberi makan, makanan yang matang terhadap anak yang penderita stunting ini sehari 2 kali. Sehari 2 kali dan itu dimonitor, setiap hari dimonitor oleh kader-kader kita. Kita juga kerjasamanya dengan Puskesmas, dengan Kelurahan, itu ada kerjasama. Puskesmas tentu di bidang medisnya ya. Dan mengadakan setiap bulan itu penimbangan dan pemeriksaan kesehatan tutim. Ini contohnya baru datang dari dokter dari Puskesmas Pasir Mulia. Tujuannya apa sih Pak kegiatan ini? Tujuannya ya kita awalnya memang ibadah membantu sesama warga. Dimana mereka penderitaan anak stunting ini kan kadang-kadang atau sebagian keluarganya kurang. Jadi kita mengadakan gerakan sosial. Ini saya pikir program yang luar biasa melalui Pak Guyuban artinya terkait stunting itu tidak hanya bisa mengandalkan pelurahan dalam ini maupun pemerintah Ketobogor. Kita justru sangat-sangat terbantu sekali dengan adanya Pak Guyuban ini. Meskipun baru sampel 4, tapi luar biasa programnya. Dengan memberikan asupan makanan bergizi sehari 2 kali masih sampel untuk keempat balita. Tapi ini sudah berjalan selama 90 hari. Artinya itu semangat Pak Guyuban ini luar biasa dan nggak bisa diukur hanya dengan nominal. yang dikeluarkan. Tapi kadar-kadar yang tiap hari mendampingi si balita itu makan, masak, mengantarkan hingga dimakan dan betul-betul didokumentasikan bahwa betul-betul itu makanan itu tepat sasaran itu juga sungguh luar biasa. Artinya kami merasa sangat-sangat terbantu dan saya merinding mendengarnya dan insya Allah pasti akan kita support dan akan kita kembangkan lagi ke yang lebih luas lagi. Artinya kan kebetulan di luar situ kurang lebih ada 36 atau kebetulan yang stunting bisa jadi nanti ke depannya diperluas lagi sasarannya. Di Kelurahan Loji sendiri tercatat ada 36 balita penderita stunting. Karenanya pihak Kelurahan berharap aksi sosial ini akan terus berlanjut sehingga Kelurahan Loji terbebas dari persoalan stunting dan gizi buruk bagi warga dan juga anak-anak. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.